Intro Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusar Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan unsur Taufik Yang pertama tadi terkait tentang hukum sholat jumat secara online Buat teman-teman yang ketinggal membahaskan kita tadi Jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel youtube Salam Televisi Di segmen yang kedua ini kita nanti akan membahas Masih tentang sholat teman-teman, sholat di masjid ya Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusar Dengan cara chat kemur whatsapp 085296671046 Babila antum suanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Taufik Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang belum ada izin pendirian bangunan kepada pemerintah? Mohon pencerahan ya Ustadz Bismillah alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi wa ma'ala ma'adu Ya tentunya diantara hikmah atau diantara sebab kenapa pemerintah membuat sebuah peraturan untuk Membuat atau mengajukan izin pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah lainnya Tentunya sebagai bentuk pengaturan dan untuk kemaslahatan kaum muslimin Dan kita wajib untuk mentah hatinya Tapi terkadang ada beberapa tempat dan beberapa keadaan Apakah karena pemerintah tidak bisa menyentuh Atau karena mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan sebagian masjid kaum muslimin Belum terdaftar dalam izin kementerian Maka perkara tersebut hendaklah benar-benar diperhatikan oleh orang-orang yang berkepentingan Atau orang-orang yang bertanggung jawab seperti BKM dan lain sebagainya Begitu juga termasuk kewajiban pemerintah untuk memfollow up masjid-masjid yang belum memiliki izin Lalu bagaimana hukum seseorang melaksanakan sholat di masjid yang belum ada izinnya dari pemerintah Wallahu'ala selama masjid tersebut bukan merupakan masjid dirar Atau masjid yang mengajak kepada perpecahan Mengajak kepada perselisihan Mengajak kepada hal-hal yang dimurkai Allah SWT Maka tidak mengapa kita melaksanakan sholat di tempat tersebut Di masjid tersebut atau di mushollah tersebut Atau di suatu tempat yang memang dikhususkan sebagai mushollah Walaupun dia tempatnya bukan mushollah Seperti misalnya di beberapa sekolah yang belum memiliki mushollah Lalu mereka menjadikan itu sebagai mushollah Secara rutin melaksanakan sholat di sana Maka tidak masalah Tapi Wallahu'alam Jika masjid tersebut merupakan masjid dirar Ya ini masjid yang mengajak untuk berpecah Atau memasukkan ide-ide untuk memberontak dan lain sebagainya Bisa memecah kekeluargaan kaum muslimin Maka sholat di masjid tersebut adalah tidak diperbolehkan Karena itu termasuk masjid dirar Yang dilarang oleh Rasulullah SAW Kita untuk melaksanakan sholat di sana Wallahu ta'ala alham Kalau tidak salah ya teman-teman ini adalah SIEMB ya Surat izin mendirikan bangunan Nah dalam hal ini memang Keterikatan Bukan keterkaitannya dengan Pemerintah ya Pemerintah setempat Tadi sudah disampaikan oleh Satofi Bahwasannya mungkin Ada persoalan administrasi Dari pemerintah Ataupun dari kalangan masyarakat Ataupun dari tanah dan sebagainya Saya juga kurang begitu paham Namun intinya Selagi masjid tersebut Bukan untuk menjadi tempat perpecahan Tempat berkumpulnya untuk melakukan pemberontakan Tempat melakukan adanya perselisihan Dan lain sebagainya Yang mengandung unsur-unsur keburukan Maka boleh saja sholat disitu teman-teman Boleh saja sholat disitu Dan gak ada masalah Karena ini Kalaupun seandainya ini menjadi masalah Di pemerintahan Maka itu tidak mengganggu menjadi Tidak mengganggu sholat kita Sahat atau tidaknya Ada pun Kalau seandainya ini menjadi Sebuah hal yang kita ragukan Tetap sholat aja seperti biasa Namun kalau kita memang pengen aman Dari kejaran Bukan kejaran ya Tapi kalau kita memang pengen aman Dari secara administrasi Maka sebaiknya kita tanyakan Kepada pihak yang lebih Berunang Atau pihak yang lebih mengerti Kita konsultasi bagaimana Surat menyurat Administrasi dan sebagainya Ya begitu teman-teman Allah alam teman-teman Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Jangan kemana-mana tetap di program Ustaz Perjalanan ke kampus Sehari-hari Sudah memenuhi syarat Untuk jama' sholat Apakah dibolehkan untuk jama' Terima kasih